assalamualaikum bunda selamat datang di channel resep umah salsya kali ini umah salsya mau berbagi resep esilin pelangi ya bunda ini resep terbaru loh ini bahan-bahan yang harus bunda siapin ada dua bungkusun kue gula setengah santan sebanyak 500 mili pakai air matang ya bunda satu kelapa aja udah cukup ya kelapa asli ya jangan saset kemudian ada 500 mili air matang dan garam kasar sebanyak satu sendok tapi juga jangan terlalu muncung ya wadahnya pakai panci ya bun atau enggak yang bahan stainless ya bunda yang penting jangan plastik ya karena nanti mau disiram pakai air panas ini untuk nakar gulanya ya Bunda kalau enggak punya kayak gini juga enggak papa nanti di sepertiga dari setengah gula ya Bunda dua bungkusun kue nya kita tuangin ke dalam panci tadi ya Bunda semuanya ya sekarang kita masukin gulanya ya Bunda kalau enggak ada kayak gini sepertiganya ya dari setengah gula lalu masukin juga garam kasar satu sendok makan jangan terlalu muncung ya Bunda gunanya garam ini untuk memperkuat rasa kita nosari manis siapin juga satu sendok sayur kayak gini ya Bunda masukkan air satan satu setengah sendok sayur ya Bunda kalau udah diaduk-aduk ya Bunda sampai mengental kayak gini ya jangan terlalu encer kalau kurang ditambahin dikit-dikit aja air santannya nanti kalau terlalu encer hun kuenya enggak matang jadi harus kental kayak gini ya Bunda kalau adonannya udah kayak gini masak air ya Bunda sebanyak satu liter sampai mendidih kalau airnya udah mendidih langsung disiram ya Bunda diaduk-aduk sampai kayak gini setelah selesai diaduk masukkan sisa gula yang setengah tadi ya Bunda kemudian masukkan santan 500 ml tadi ya Bunda aduk-aduk sampai merata setelah itu masukkan juga 500 ml air matang aduk lagi sampai merata dan ini hasilnya ya Bunda kental seperti ini sudah siap untuk dibungkus untuk rasanya disini aku pakai pasta pandan ya Bunda kalau mau pakai pasta strawberry durian atau yang lainnya juga boleh ini hasilnya udah dibungkus tadi ya Bunda untuk warna merahnya aku pakai pasta strawberry dan yang putihnya itu itu dari adonan asli ya jadi nggak pakai pasta cara buatnya mudah kok dituangin aja secara perlahan ya Bunda dia nggak akan menyatu karena adonannya kental jadi antara satu warna dengan yang lainnya nggak akan nyatu Bunda dijamin berhasil enak lembut nggak kalah sama es krim ternama dan ini yang satu rasanya ya Bunda mau buat yang pelangi juga boleh selamat mencoba dia dia selamat menikmati